Sebelumnya Kabak Penumpori, Kombes Trikuanto mengatakan seorang WNI telah menjadi penyandang dana ISIS. Nama yang sempat dikaitkan adalah Cep Hermawan dan telah lama diketahui sebagai penggerak ISIS di Indonesia. Namun sebelumnya sudah mengaku tobat. Pada keterangan persnya, Kepala Bagian Penerangan Umum, Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi, Rikuanto, Pada keterangan persnya, Kabak Penumpori, Kombes Polri, Rikuanto mengatakan polisi sudah mengetahui siapa pendana ISIS di Indonesia. Sementara Cepala, mengaku berniat membantu mujahid ISIS yang tengah berperang di Suria. Cep menyebut dana yang diberikan bukan untuk perang di Indonesia. Cep juga menjelaskan, dana tersebut adalah dana pribadi. Meskipun sudah mengetahui identitas Cep, polisi mengaku sulit untuk menjelat Cep Hermawan. Karena tidak melakukan pelanggaran, baik tindak terorisme maupun pidana, dan polisi meragukan sumber dana Cep. Tidak serta-merta menduduhnya menjadi teroris ataupun menjadi sebuah tindakan yang radikal. Karena banyak sekali di Indonesia ini orang yang kelebihan dana memberikan dananya untuk umroh, untuk ibadah agama, dan lain-lain. Nah, kategori dia memberikan dana itu untuk apa? Kita juga harus tahu pendalaman atau kedalaman dia tentang ISIS itu sendiri. Cep sendiri pernah ditangkap polisi karena memiliki atribut ISIS pada 12 Agustus 2014. Setelah ditangkap, pemimpin ISIS regional Indonesia, Cep Hermawan, sempat menyatakan melepas jabatan sebagai pemimpin ISIS di Cianjur. Cep bahkan mengaku telah keluar dari ISIS. Cep mengaku secara sadar keluar dari jabatan petinggi ISIS setelah dipanggil polisi dan mendapat pencerahan dari Kapolres Cianjur. Cep Hermawan memberikan surat pernyataan bahwa ia telah melepaskan jabatan pemimpin ISIS regional Cianjur. Dan akan kembali sebagai Ketua Ormas Islam, Gerakan Reformis Islam. Tidak ada tekanan dari siapapun, dan kami juga memang dari, bukan tekanan, ada saran-saran. Saran-saran dari teman-teman seluruh perjuangan di LKRI ini dan juga dari teman-teman yang di luar negeri. Ya, lebih baik kita, Bapak Pajian Cap ini melakukan satu kompresi PAS dan mempunyakkan bahwa menanggalkan pemimpinan ISIS di regional Indonesia. Selama memegang kendali ISIS Cianjur, Cep belum pernah melakukan gerakan apapun. Cep mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari Ustadz Abu Bakar Ba'asir tentang pemubaran ISIS di Indonesia. Cep menyatakan akan berada di barisan terdepan jika ada paham radikal yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan, Berita Satu TV